selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman ya Masih dalam pembelajaran bahasa Arab kita kali ini Ini materi terakhir kita di kelas 2 Yaitu tentang Al-Amkina Fil Madrosah Apa itu Al-Amkina Fil Madrosah? Yaitu tempat-tempat di sekolah Nah kali ini kita akan belajar tentang tempat-tempat yang ada di sekolah Tapi tidak semua tempat-tempat Hanya beberapa saja Nanti untuk lebih gampangnya Untuk lebih mudahnya Kita akan bernyanyi biasa Bernyanyi seperti biasa Tapi sebelumnya kita akan menyebutkan dulu Mufrodatnya satu persatu Agar teman-teman lebih mudah untuk menyanyikan nanti lagunya Nah disini kita sudah lihat Teman-teman ada gambar apa itu? Iya betul Itu adalah gambar sekolah Sekolah apa bahasa Arabnya? Yaitu Madrosah Tun Oke teman-teman boleh ikuti Busefti Madrosah Tun Iya ya artinya sekolah Kita lihat gambar berikutnya Wah ini ada seorang anak di perpustakaan ya Perpustakaan bahasa Arabnya apa ya? Oke betul Matabatun ya Sekali lagi Matabatun Ya artinya perpustakaan Oke sudah dua ya Kita lanjut lagi ke gambar ketiga Disini ada Wah banyak anak-anak nih Biasanya kalau banyak anak-anak tempatnya di mana? Betul Kelas bahasa Arabnya Foslun Sekali lagi Foslun Oke ya Keras Nah berikutnya Gambar yang berikutnya adalah Gambar Nah kalau jam istirahat Kita biasanya suka kesini nih teman-teman ya Ini adalah sebuah kantin Kantin sekolah Kantin bahasa Arabnya adalah Betul Bisa bacanya ya teman-teman Makasofun Sekali lagi Makasofun Artinya Kantin Oke Kita lanjut ya teman-teman ya Masih ada lagi Berikutnya Yaitu Gambar Wah ini dia nih Ada gambar Lepkom Ya ada ruang komputer disini teman-teman ya Lepkom itu apa sih bahasa Arabnya? Ya Lepkom bahasa Arabnya adalah Makmalun Ya Makmalun Oke Berikutnya Kita lihat lagi Ada gambar apa ini? Bisa ditarik sedikit Ya Oh ini adalah gambar sebuah kantor Ya teman-teman Ini adalah sebuah kantor Kantor bahasa Arabnya adalah Idarotun Ya teman-teman Boleh sambil perhatikan cara penulisannya ya Idarotun Ya oke Kita masih punya gambar lagi teman-teman Yuk kita lihat Oh Ada apa itu? Bolanya mantul-mantul ya Teman-teman ini berarti sebuah Lapangan Betul banget Lapangan apa bahasa Arabnya? Ya bisa bacanya ya Malabun Malabun Iya betul Berikutnya ada gambar Subhanallah Ada kupu-kupu Ada air mancur Ini adalah sebuah Betul Taman Ya Taman bahasa Arabnya adalah Hadi kotun Sekali lagi Hadi kotun Iya betul Masih ada lagi gambarnya? Oh masih ada satu lagi teman-teman ya Ada apa itu? Ada banyak guru Ada pak guru juga Sepertinya ya teman-teman Ini berarti sebuah Betul Ruang guru Ruang guru Bahasa Arabnya adalah Maktabul Mudarisi Sekali lagi Agak panjang ya teman-teman ya Maktabul Mudarisi Oke Nah Kita sudah mempelajari Beberapa kuasa kata Tempat-tempat yang ada di sekolahan Nah Teman-teman Biar teman-teman gampang Untuk menghafalnya Nah Biasa Seperti biasanya Bu Serti menyiapkan sebuah lagu nih Ya Kita akan bernyanyi bersama Tentang Al-Amkina Fil Madrosa Iramanya apa bu? Iramanya teman-teman Pasti sudah tahu semua nih Iramanya adalah Saya panggilkan Beca Yuk Kita coba nyanyi bersama-sama ya Ikuti Bu Serti Ya Teman-teman boleh lihat Ke layarnya Wahid Isnani Salasa Madrosa tun sekolah Maktabat tun perpustakaan Faslun itu kelas Maksofun itu kantin Makmalun itu lepkom Idarat tun kantor Malabun lapangan Hadi kotun taman Maktabul mudaris Maktabul mudaris Itu ruang guru Oke Sekali lagi ya Sekali lagi ya teman-teman ya Yuk Tato Tato Dua Tiga Madrosa tun sekolah Maktabat tun perpustakaan Faslun itu kelas Maksofun itu kantin Makmalun itu lepkom Idarat tun kantor Malabun lapangan Malabun lapangan Hadi kotun taman Maktabul mudaris Itu ruang guru Oke teman-teman gampang ya Nanti teman-teman mencoba Silahkan hafalkan Karena ini akan Kita ambil nilainya Saat PAT praktek ya teman-teman Semuanya ya Oke Silahkan nanti diulang-ulang Bersama ayah dan bunda Dibantu boleh di rumah Sekarang kita lanjut Masih ada lagi nih teman-teman Kita akan mencoba untuk Membuat kalimat Dengan menggunakan kata-kata tadi Ya Disini Buseti Akan ajak teman-teman Disini ada gambar lapangan Ya Ada gambar sebuah Lapangan Lapangan Kita buat kalimat Misalnya ini lapangan Oke Teman-teman berarti harus ingat dulu ya Kata ini dan itu Bahasa Arabnya apa Ya Pasti teman-teman ingat nih Ada Hazar Hazihi Zalika Dan Betul Ada Tilka Jadi Hazar Hazihi Zalika Dan Tilka Sekarang Kita akan coba Masukkan ke dalam Kalimat Iya Teman-teman Ini ada lapangan Ya Ini lapangan Berarti kita harus tahu dulu nih Lapangan bahasa Arabnya apa Ya Apa tadi lapangan nak Malabun Malabun Berarti Karena di belakangnya Tidak ada tun Atau benda ini Termasuk benda Muzakar 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 Berarti kita harus menggunakan Hazar Ya Ininya adalah kita menggunakan Hazar Malabun Kenapa pun memakai Hazar Karena malabun Tidak memakai tun Belakangannya Atau benda ini disebut dengan benda Muzakar Oke ya Nanti kita akan coba Membedakan Kita lihat dulu contoh berikutnya Nah disini ada sebuah Apa tadi Iya betul Lepkom ya teman-teman ya Disini ada sebuah Lepkom Kita akan buat kalimat Misalnya dengan kata Itu Lepkom Itu Lepkom Itu Berarti Kita akan mencari antara Zalika dan Tilka Tapi kita harus tahu dulu nih Lepkom itu bahasa Arabnya apa tadi Betul Lepkom adalah Ma'amalun Ya Ma'amalun Oh belakangnya ternyata Tidak ada tun lagi teman-teman ya Berarti kita akan menggunakan Kata tunjuknya Isin isyaranya adalah Zalika Ya karena Dia tidak menggunakan Atau tidak berakhiran Tun Jadi menggunakan Zalika Lepkom Ma'amalun Itu Lepkom Bahasa Arabnya adalah Zalika Ma'amalun Gitu Ya teman-teman ya Kita lihat lagi contoh berikutnya Nah disini ada gambar Oh ini adalah sebuah taman Taman apa tadi nak Ya hadikotun Sekarang kita coba buat kalimatnya dulu ya Ini taman Ini taman Ini taman ya Ini taman tadi hadikotun Ya teman-teman Di belakangnya ada Tun Berakhiran tun Berarti Kalau tadi Ini Ini lapangan kan Ya Ini pakainya Hazza Karena dia tidak berakhiran Tun Sekarang taman Ya Sama-sama ini Tapi dia Tamannya Hadikotun Berarti kita tidak boleh memakai Hazza lagi Ya Tapi kita memakai Hazihi Ya Memakai Hazihi Hadi Kotun Ya Karena di belakangnya ada tun Maka kita memakai Hazihi Seperti itu Satu lagi Kita lagi Contohnya ya teman-teman Ada gambar Perpustakaan Perpustakaan Apa bahasa Arabnya Ya Masih ingat ternyata ya Maktabatun Belakangnya ada tun lagi nih Berakhiran dengan Tun Ya Kita buat kalimat dulu Coba Itu Perpustakaan Itu perpustakaan Ini lapkom ya Teman-teman Yang di sampingnya ada Itu lapkom Sama-sama itu nih Itu Ini juga itu Tapi Kalau lapkom Karena dia berakhiran Makmalun Tidak dengan tun Maka kita menggunakan Zalika Ya teman-teman Nah Perpustakaan kan Menggunakan tun Akhirannya Maktabatun Maka kita tidak boleh Memakai Zalika Tapi Kita harus memakai Iya betul Tilka Ya teman-teman Kita harus memakai Tilka Maktabatun Iya ya Karena di belakangnya ada Tun Maka kita menggunakan Tilka Nah Bisa diharap Teman-teman bisa Membedakan Ya Cara penggunaan Cara penggunaan Isim Isyaro Antara Hazah Dan Hazihi Kemudian Zalika Dan Tilka Ya teman-teman ya Betul Jadi harus dibedakan Kalau yang berakhirannya Tun Kita harus menggunakan Hazihi Atau Tilka Oke Kita lanjut teman-teman ya Ini ada peringatan lagi nih Cara penulisannya teman-teman harus perhatikan Ya Cara penulisan huruf-hurufnya Gitu Oke teman-teman Alhamdulillah Insyaallah Pembelajaran kita kali ini Cukup Sekian ya Semoga teman-teman bisa Memahami Materi yang saya sampaikan kali ini Walaupun memang nanti Misalnya ada yang Teman-teman belum pahami Silahkan bisa Hubungi Bersetih Ya Mari kita tutup sama-sama Dengan membaca Hamdallah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Ya Kurang lebihnya Mohon maaf dari Bersetih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih